Sementara dari lanjutan Piala IFF U19, babak kualifikasi grup A, tim Tuan Rumah Vietnam sukses mengandaskan tim Harimau Malaysia dengan skor 3-1. Sedangkan tim Nasional Timur Leste berhasil mengalahkan Singapura 2-0 dan memastikan diri melangkah ke babak semifinal Piala IFF U19. Didukung ribuan pendukung yang hadir di Hengdei Stadium Hanoi, tim Tuan Rumah Vietnam sukses unggul lebih dulu melalui Ho Mindy pada menit ke-11. Gol Ho Mindy ini bertahan hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, tim Tuan Rumah mendapat gempuran dari Malaysia. Namun melalui skema permainan yang lebih baik, Vietnam justru berhasil menambah keunggulan melalui Doan Van Hau pada menit 80. Tertinggal 2 gol, Malaysia sempat memperkecil kartar tinggalan melalui Muhammad Javris di masa injury time. Lalu segera dibalas kembali oleh Nguyen Tianlin. Timor Leste terus memberikan kejutan pada Piala IFF U19 2016 dengan mengalahkan Singapura 2-0. Padahal lagi terakhir babak kualifikasi grup A, Timor Leste unggul cepat pada menit ke-6 melalui aksi pemain nomor 9, Dovino Gama. Gol kedua Timor Leste terjadi pada menit 88 melalui kerja sama Henrik Wilson dan Jose Maria Oliveira. Berkat kemenangan ini, Timor Leste menemani Tuan Rumah Vietnam ke babak semifinal Piala IFF U19 untuk nantinya menghadapi Thailand. Sementara itu Vietnam akan bertemu dengan Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!